Melihat peristiwa dari sudut realita yang benar-benar terjadi. Tahu gak mas kalau itu melanggar pidanya? Tahu gak? Tersangka dicerah dengan pasal 263 KHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman 6 tahun penjara. Mengungkap fakta yang belum pernah terungkap. Ada fakta yang lainnya. Gisel memberikan video tersebut kepada NJD setelah merekamnya. Ini kita alatkan bisa menjadi sebuah pembelajaran. Dalam realita. Setiap hari pukul 15 live. Hanya di AI News. Terima kasih telah menonton.